Oke teman-teman, ini center spotnya disini Jadi ada patung perempuan yang pasti ini bukan di KKN Desa Penari Ini di Taman Rosowulan namanya Jadi ada kolamnya juga Terus disitu tuh sebenarnya ada air gemericik Tapi ini pas mati Terus ada beberapa spot fotonya Yang di sebelah sana itu ada jembatan bayu samudro Kemudian disitu itu ada kayak semacam pintu Terus disana lagi juga ada Nah buat kalian yang mau cari foto yang etnik estetik Tapi masih jarang Kayaknya disini bisa jadi alternatif deh buat kalian Hai guys ketemu lagi di Inside Gunung Gitul Channel Aku masih di Kapanewon Panggang Tepatnya di RPH Bibal Nah ini tuh ada obyek baru Yang mana Insya Allah Kedepannya tuh bakalan viral ya Jadi teman-teman wajib tonton sampai selesai Aku yakin Kalian belum pada tahu ya Sebagian besar mungkin yang tahu baru Yang lokal dekat-dekat sini aja Seperti apa obyeknya Terus tonton videonya hingga selesai ya Terus ikutin aku Bukit Roso Bulan Turunan Yang berada di Padukuhan Turunan Kalurahan Kirisuko Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Gitul ini Sebenarnya menawarkan beragam obyek menakjubkan Yang merupakan satu kesatuan daya tarik wisata Kita mulai satu persatu ya Spot pertama adalah Bukit Roso Bulan Atau disingkat BRW Untuk menikmatinya Kita harus mendaki tangga yang cukup tinggi ini Untungnya kita mulai dari bagian tengah Setelah area parkir ya teman-teman Jadi tidak terlalu melelahkan Tiba di atas bukit Kita langsung disugui pemandangan indah ini ya Yaitu taman batu Yang di tengahnya terdapat patung Roro Wulan Sebagai ikon utamanya Selain dapat melepas lelah di sini Teman-teman juga bisa langsung berselfie di taman ini Jika sudah Kita bergeser ke kiri ya Di sini akan kita temui Jembatan Bayu Samudro Dan Bayu Argo Yaitu sebuah gardu pandang Yang memungkinkan kita Memandang lepas ke bawah Menikmati keindahan alam Kars Gunung Gidul Bagian Barat Daya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika spot ini dirasa kurang luas Teman-teman dapat geser ke tengah ya Menuju ke gardu pandang paling tinggi Yang lebih lega dengan jangkauan Pemandangan yang lebih luas tentunya Di spot ini teman-teman bisa mengambil foto bersama rombongan Karena lokasinya yang lebih luas dan lapang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu spot utamanya ya teman-teman Di sanalah kita Akan leluasa melihat Hamparan perpukitan Kars Gunung Sewu Bagian Barat Daya Dengan nuansa pemukiman Di antaranya Namun demikian Untuk sampai ke sana kita harus melewati jalan kecil Bebatuan yang ditata serbingan rupa Sehingga nampak sangat artistik Pesanku usahakan Tiba di sini saat kondisi tidak sedang terik matahari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah tiba di spot ini teman-teman akan dimanjakan dengan sebuah spot selfie Yang sangat eksentrik Yaitu berupa Gapuro Asmoro Atau Gerbang Cinta Wow! Dengan sepeda tua di tengahnya Spot inilah yang sering digunakan pengunjung Untuk mengabadikan momen matahari terbit Atau sunrise Karena berada di ujung timur komplek BRW Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Spot lain yang hampir mirip spot utama ini adalah Gapuro Akoso Yang berada di sekitar Taman Batu Di spot ini teman-teman juga dapat mengambil foto dengan latar belakang perbukitan Kars Dan pemukiman di bawahnya yang sangat unik Menyebar di antara perbukitan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk fasilitas teman-teman tidak perlu khawatir ya Lahan parkir sangat luas Mampu menampung belasan atau bahkan puluhan mobil maupun motor Di sampingnya musola serta kantin Kiranya cukup memenuhi kebutuhan teman-teman Tidak kalah piknik disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Objek lain yang ditawarkan Bukit Rosawulan ini adalah Sasana Jempa Ringan Atau lapangan untuk melakukan olahraga panahan tradisional Ya, olahraga yang sangat erat kaitannya dengan keraton Ngayung Jokarto Hadiningrat ini Dimainkan di komplek BRW ini Karena terdapat lahan maupun alat yang dapat disewa Objek terakhir sebagai pelengkap daya tarik Bukit Rosawulan ini adalah Limasan Karang Yaitu sebuah resto dengan konsep sedemui rupa sehingga dapat teman-teman manfaatkan untuk acara-acara tertentu yang melibatkan banyak orang Selain limasan ini sendiri sebagai aula Resto ini menawarkan lingkungan yang sangat asri yang tidak hanya memanjakan lidah Namun juga pemandangan akan sebuah keinginan untuk menyatu dengan alam kars gunung sewu Terima kasih telah menonton! 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 Bye bye!